Ya pemirsa anggota DPRD Kabupaten Sintang Melkianus sangat mendukung pembangunan puskesmas jasa di desa jasa kecamatan Ketungau. Menurutnya memang harus dipangun puskesmas di wilayah tersebut supaya rentang kendali pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih dekat. Kabupaten Sintang termasuk di daerah perbatasan dinilai luar biasa. Baik infrastruktur jalan, begitu juga dengan fasilitas-fasilitas lainnya. Seperti fasilitas layanan kesehatan, yaitu puskesmas jasa yang sedang dibangun di desa jasa kecamatan Ketungau Hulu. Menurut Melkianus memang harus dibangun puskesmas di wilayah tersebut supaya rentang kendali pelayanan kesehatan kepada masyarakat lebih dekat. Bahkan di Senaling juga dibangun puskesmas yang mudah juga. Nah ini tentu sangat kita berikan apresiasi. Nah mengapa perlu dibangun hal tersebut? Karena memang untuk supaya rentang kendali pelayanan dari kesehatan kepada masyarakat lebih dekat. Dan ini kami sangat melukum semua pembangunan-pembangunan yang dibuat oleh masyarakat pemerintah dan daerah, kesehatan keputusan. Pengerjaan puskesmas jasa hingga saat ini diperkirakan sudah mencapai 30%. Puskesmas yang dibangun dengan dana alokasi khusus tahun 2019 senilai 8 miliar rupiah lebih ini ditargetkan selesai awal Desember mendatang. Seiring dengan pembangunan puskesmas jasa ini, Melchianus berharap juga didukung dengan pembangunan fasilitas-fasilitas lainnya. Di antaranya harus ada jaringan listrik. Kemudian yang tidak kalah penting dan sangat dibutuhkan masyarakat di perbatasan adalah sarana atau jaringan telekomunikasi. Dari Kabupaten Sintang, Zenpon TV memberi tekan.